Al-Fatihah Al-Fatihah Dari yang asalnya keras Kemudian menurun menjadi lemah Seperti misalkan Hadith yang diriwati oleh Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Adalah Rasulullah S.A.W. setiap kali Didatangkan seorang yang jenazah Yang Mempunyai tanggungan hutang Maka beliau senantiasa bertanya Lihat Pertanyaannya beda sekarang Yang kedua Kalau ada hutang Maka beliau mengatakan Apakah orang ini punya harta Yang dia tinggalkan Untuk melunasi hutangnya Di awal enggak Di awal langsung tidak disolati Syariat kemudian Melemah Dan ini ada hukum Nasah Mansur dalam hukum syariat Melemah Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Bertanya Apakah orang ini punya harta Untuk bisa membayarnya Kalau seandainya dikatakan Iyaw Rahi Rasulullah Dia punya hutang Maka Dia punya harta Untuk bisa bayar Maka Rasulullah S.A.W. mensolatinya Kalau tidak Maka Rasulullah S.A.W. mengatakan Kepada kaum muslimin yang hadir Silahkan salati jenazah kalian Dia tidak punya uang Harta Untuk melunasi hutangnya Itu yang kedua Yang ketiga Lebih ringan lagi Bagaimana Maka ketika Rasulullah S.A.W. menaklukkan Beberapa penaklukan Di antaranya penaklukan paling agung Di zaman beliau Penaklukan kota Makkah Maka Beliau bersabda Aku orang yang paling pantas Mengurus Orang-orang beriman Dibandingkan diri Orang-orang beriman itu sendiri Artinya Aku yang paling pantas Menanggung Apa saja yang terjadi Pada orang-orang beriman Dan ini termasuk Jasa Rasulullah S.A.W. kepada kita Ke umatnya Orang-orang yang beriman Beliau mengatakan Barang siapa yang meninggal Dari orang-orang beriman Lalu dia meninggalkan hutang Maka aku yang akan membayarnya Kata Rasulullah S.A.W. Dan barang siapa yang meninggalkan harta Ke saat dia meninggal Maka itu harta waris Untuk ahli-ahli warisnya Para ulama Rahimahumullah S.A.W. Menjelaskan Dua hadis ini Awalnya beliau sangat keras Kemudian setelah itu Turun menjadi lemah Kemudian bahkan Beliau mengatakan Barang siapa yang Kau muslimin mati Punya hutang Maka dibayar oleh Rasulullah S.A.W. Yang hadir di sini Alhamdulillah Gak usah bayar Kau gitu Bolehkah beranggapan seperti itu Perhatikan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Penjelasan para ulama Beliau diantaranya Al-Qadhi'iyat rahimahullah Ulama Islam abad kelima hijri Al-Qadhi'iyat rahimahullah